Terima kasih. 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 dengan awal dari antara BHA dan FU ini awalnya memang cukup baik kemudian di pertengahan sekolah BA ini mengambil kesempatan dia akhirnya mengelolakkan uang saudari FU sebesar 1,3 M yang saya jelaskan dari kalau dari pengakuan dari saudara BA mengapa dia melakukan tindak-tindak tersebut karena melihat keuntungan yang didapatkan dari saudari FU mungkin tindak terlalu besar makanya dia mengambil kesempatan akhirnya dia tergoda untuk melakukan pengelapan saksi yang sudah diperiksa berapa orang Pak? saksi sudah kita periksa 7 orang itu dari pihak BA atau dari FU juga atas perjalanan? dari para agensi kemudian dari pihak bank dan dari korban sesuai dengan bagaimana diatur dalam KUHP pasal 374 dan adat atur 372 ancaman maksimal 5 tahun penjara terima kasih Makasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih pak